Wah, kayaknya ada ceweknya cuy. Tuh, ada ceweknya. Sini mbak, ayo sini. Tuh, ada ceweknya juga loh. Pertemuan sama anak Vespa. Ini motor Vespa standaran, ini motor Vespa ekstrim. Wow. Thank you. Kita temuin. Halo mas. Ini dengan mas siapa ini? Adit mas. Mas Adit. Dari mana? Dari Palembang. Mas Adit dari Palembang. Oke, kita mau tanya-tanya. Mas sampai sudah berapa tahun mas minggat dari Palembang? Mas setahun mas. Setahun belum pernah pulang ke rumah. Iya. Belum pernah pulang ke rumah setahun cuy ini. Jalan-jalan terus ya cuy ya. Wow, parah cuy. Tampain sudah berapa tahun nggak pulang ke rumah? Mulan-balik mas. Mulan-balik ya? Iya. Jadi satu tahun nggak pulang ke rumah orang tua nggak nyariin cuy? Nyari mas. Nyariin untuknya ya? Nelfon. Apa? Nelfon. Nelfon ya? Iya. Kalau kangen sama ibunya nelfon ya? Ibu. Yalah, pokoknya kalau orang tua nelfon, orang tua sakit, orang tua membutuhkan tenaga sampean. Keluarga yang butuhkan keluarga yang diutama kan ya? Iya bener, yang diutama ini keluarga ya? Terus, saya mau tanya ini mas. Ini tandu apa-apa ini mas? Maaf mas. Kayu mas. Oh, ini kayu? Iya, diutama. Bentuk. Ini kayu ya cuy ya? Abang nggak sakit ini mas? Nggak mas. Nggak? Udah biasa ya? Yang sebelah sana? Nggak, ada mas. Nggak ada sebelah sini ya? Terus Samen kalau mandi di mana? SBBU. SBBU. Tiap hari mandi apa nggak ini? Kadang bisa bari, kadang nggak. Kadang nggak? Kalau makan, tiap hari makan pasti? Nggak. Iya. Pernah nggak mas Samen punya konflik sama dia orang ini? Nah, sering mas. Sering ya? Mulut-mulut aja tamen. Tapi dari mulut-mulut aja konflik ya? Tanda-tanda ya. Soalnya Samen dari Palembang, kalau bisa kenal sama teman-teman ini dari mana ini? Riau kemarin ketahui mas. Pas di Riau? Iya, ketemu di Riau. Ketemu di Riau? Iya, bareng. Loh, masnya dari mana? Palembang? Iya. Ketemu di Riau? Iya. Masnya juga jalan ke Riau? Kemarin jalan ke AC. Pulangnya terus ketemu. Pakai motor mana Samen? Motor orang Medan. Motor orang Medan? Oh, berarti Samen nembeng orang Medan tadinya? Medan lagi. Di Rombongan lagi. Rombongan dari Medan? Iya. Oh, terus gabung sama dia orang ini? Nih, dia orang ini ya? Iya. Oke lah, sukses selalu buat Samen. Yang penting kalau keluarga membutuhkan, Samen segera pulang. Kasian keluarganya ya. Soalnya udah satu tahun Bang ya, nggak pulang. Mau hampir satu tahun Bang. Berapa? Mau hampir satu tahun. Mau hampir satu tahun sih. Berarti habis lebaran kemarin ini, tahun kemarin? Jalan ini mau lebaran lagi? Iya, iya, iya. Nggak bosen, Mas? Kadang bosen, kadang nggak. Kadang bosen, kadang nggak. Banyak asiknya, banyak asiknya apa? Banyak apanya kalau ikut teman-teman ini? Banyak dukanya, Mas. Banyak dukanya, banyak dukanya. Kalau pesan saya buat sampean, Samen kan masih muda. Ya, oke lah. Kayak gini, ya di tahun, dua tahun, tiga tahun lagi, Masnya sudah cukup umur-umur buat keluarga. Kalau bisa, Masnya kerja yang benar, terus bahagia orang tua, Mas ya. Oke, terima kasih, Mas. Ini sama Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Cemong. Iya. Mbak Cemong nih, sama Mbak Cemong. Ini kayaknya salah satu anggota dari teman-teman pespa kita ini, ya. Nih, ada yang spesial sini sama Mbak Cemong nih. Ini bawa monyet nih ya. Anak-an monyet. Wuh, debunya banyak banget. Mbak, sampean ikut klub pespa kayak gini, paling jauh jalan kemana, Mbak? Abis, pulang dari Sabang. Dari Sabang? Bawa monyet nih. Iya. Wow, monyetnya di bawah, Mbak Cuy. Terus, Mbak ini apa nggak dicariin orang tua, Mbak? Iya, Mbak. Hah? Udah hijin. Udah hijin. Orang tuanya nggak marah? Iya, marah. Tapi ya kayak mana, udah setengah jalan. Udah setengah jalan ya. Juga ini salah satu hobi Mbak ya. Iya. Terus, kalau pas mandik nih, mandiknya di mana, Mbak? Di SPBU, kadang di Indomaret, kalau nggak ada transitan tempat-temannya. Kadang transitan tempat-temannya. Tempat-temannya. Bawa baju, Mbak, itu, Mbak. Bawa bajunya. Bawa bajunya. Terus, suka dukanya sampean ikut klub kayak gini apa, Mbak? Suka dukanya. Sukanya apa pupunya? Banyak-banyak temen. Banyak dukanya, Mbak. Banyak dukanya. Dukanya apa dukanya salah satu contohnya? Kangen sama keluarga. Kangen sama keluarga? Suka nahan lapar. Suka nahan lapar. Pernah sehari nggak makan nggak, Mbak? Sering, Mbak. Sering? Sehari nggak makan? Wih, parah, cuy. Mbak, umur berapa sekarang? 23. 23 tahun? 23. Terus, Mbak, kalau pas naik motor Vespa kayak gini nih, sampe Sabang, itu naiknya di tempat mana, Mbak? Kalau naik gini, naik gini, abang, sampe Medan doang. Nanti ya, sampe Medan naik standaran. Oh, naik standaran, kayak gitu? Ya, kalau kayak gini, nggak boleh, Bang, masuk Sabang. Oh, nggak boleh masuk Sabang. Yang motor ini, dari Medan. Ya, pokoknya dari kota kita masing-masing. Dari kota kita masing-masing sampe Medan. Oke, ini bareng-bareng ke Medan. Nanti agak beda dengan standaran. Standaran ini? Wow, rencuy. Mbak, nggak pengen punya cita-cita apa gitu, Mbak? Pengennya bahagian orang tua. Bahagian orang tua, ya? Ya, mudah-mudahan di waktu dekat nantilah, Mbak, lah. Sampe bisa membahagian orang tua, membuat orang tua Mbaknya bangga. Terus pesan saya, Mbak, kalian sampe jangan begini terus, Mbak, ya? Iya, Mbak. Karena bulan 9 mau nikah, Mbak. Bulan 9 mau nikah? Wih, keren, Coy. Cowoknya yang mana cowoknya? Ada di sini, Mbak? Nggak ada, cowoknya di Padang. Di Padang? Iya, oke, oke. Jadi, Mbaknya juga pengen punya keluarga, Mbak, ya? Iya, Mbak. Yang banyak keluarga, pengen punya keturunan. Ya, monyetnya tuh. Nggak takut bener sama monyet. Kalau monyetnya ini dapet dari mana? Dari Padang. Dari Padang? Oke. Monyetnya dari Padang. Tadi sama Mbak siapa? Mbak Cemong. Oke, selesai terus buat Mbak Cemong, ya? Yaudah, ya? Jadi, sekian video saya hari ini. Pesan saya buat kalian semua, kalau di jalan, jangan buat-buat kriminal, ya? Oke? Saya Rian Channel, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton